Pemirsa seorang pengendara sepeda motor di Kabupaten Blitar, Jawa Timur meninggal dunia setelah pengemudinya terjerat benang layang-layang. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Warga serta anggota Satlantas Polres Blitar mengevakuasi jenazah Muhammad Susanto, 27 tahun. Pengendara motor yang terjerat benang layang-layang di desa Papungan, Kejamaatan Kanikoro, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Jenazah korban dibakar rumah sakit Marti Walio Blitar. Korban meninggal dunia setelah sepeda motor yang dikendarainya menaprak pohon. Akibat leher warga desa Selorok, Kejamaatan Garung Blitar ini terjerat benang layang-layang. Orang itu tiba-tiba dari arah sana, ada orang berhenti, nah itu ternyata ada orang yang kena layangan. Layangan masuk ke, kalau nggak salah itu masuk ke depan motor, dan ke dalam orangnya kalau nggak salah, nah setelah itu ada orang yang lewat dari barat, ada orang yang dari barat itu langsung kena tali layangan itu langsung kesamber, lurus sampai nabrak jatuh, kalau situ nabrak pohon. Kini kasus kecelakaan ini diselidiki Satlantas Polres Blitar, Jawa Timur. Polisi juga mengimbau warga agar bermain layang-layang di tanah lapang, sehingga tidak membahayakan orang lain. Dari Blitar, Jawa Timur, Roby Ridwan, AINews melaporkan.